Pak, boleh jelaskan sedikit Pak terkait pendaftaran di SMA 1 kita nih Pak, apakah ada kendala sampai hari ini atau gimana Pak? Ya, sebenarnya proses pendaftaran, kalau proses tekniknya di SMA ini sebenarnya tidak terlalu ada kendala. Kemarin dan kemarin memang pendaftaran di SMA 1 itu kan banyak sekali gitu kan. Banyak Pak ya? Ya, kemarin sudah bisa diatasi selama 3 hari, ini hari terakhir, pagi ini, hasilnya bisa diatasi, walaupun ada kendala-kendala sedikit lah. Yang berhubungan dengan kekurang sabaran dalam mengambil formulir, karena mereka ingin dapat punya awal. Nah, kalau untuk alurnya sendiri Pak, itu gimana Pak? Alurnya kemarin sudah kita laksanakan, jadi pengambilan formulir dibuat secara antri, kemudian setelah mengambil formulir baru mereka mengisi. Ini sudah disiapkan ruangan juga di situ, ruangan untuk tempat pengambil formulir baru mereka ke sini untuk pengembalian formulir. Nah, dari tempat pengambil formulir di cek, data-datanya apa sudah lengkap, setelah lengkap baru dipasukkan ke kemudian. Ini kan kita sudah masuk sistem baru, kayaknya sistem jonasi gitu Pak. Nah, bagi panitia pelaksanaan, istilahnya sekolah, pihak sekolah lah gitu Pak, apa sih masalah yang umum ditemui itu dari keluhan dari orang tua, calon orang tua murid? Iya, sebetulnya keluhan dari orang tua itu lebih ke zona. Zona ya Pak ya? Iya, zona ini bagi orang tua itu masih ada suara-suara yang menganggap masih belum pas gitu. Karena hasil dari nilai SMP itu karena belum masuk gitu. Kalau dulu yang lalu kan kita bandingkan, dengan tahun lalu kan zona dengan nilai itu ada seimbang. Nah, sekarang itu dianggap mereka orang kurang serta. Nah, masih terkait zona nih Pak, ada nggak sih beberapa orang tua yang bingung Pak, terkait zona sih rumah mereka dimana, terus harus kemana gitu, kadang pasti banyak gitu Pak. Ada, jadi ada mereka-mereka yang rumahnya lebih dekat ke sekolah gitu ya Pak. Tapi, zonanya itu zona 2 karena sudah di luar kecamatan Kau Hilir, misalnya di Mumpah Timur. Nah, dia rumahnya karena berbatasan dengan Kau Hilir, maka dekat sekolah, hanya dibatasi oleh sungai. Tapi tidak bisa masuk ke rumah satu, sehingga kesulitan untuk bisa sampai, masuk ke sini. Nah, itu diantara. Itu gimana Pak? Bisa dengar tadi geluhan mereka seperti itu. Mereka yang misalnya di dalam, di dalam, di dalam, di dalam, tidak bisa sepulitan. Sedangkan mereka yang jauh, 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 jauh. Jadi sampai saat ini, sistem ini, sekolah itu kan tidak ada, apa? Membuat aturan tambahan gitu Pak ya. Untuk mengintervensi aturan ini. Berarti sementara masih mengikuti aturan? Masih mengikuti apa yang ada di aturan ini. Terima kasih telah menonton!